Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Meskipun cuma 4 orang Tetapi masih tetap semangat ya Ini adalah pertemuan terakhir Sebelum kita melaksanakan uan Untuk minggu depan ya Uas-uas untuk minggu depan Nah sebelumnya Teman-teman ini Sebelum kita mulai Mari kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Ini teman-teman maunya Uas-uasnya sekarang atau minggu depan Kalau Ini tidak ada yang menjawab ya Kalau rencana saya hari ini Itu kita Latihan uas dulu Latihan karena Gini Bahasa Indonesia Itu itu Ini kelas 3 kan ya Ini kan pertemuan terakhir Habis ini Kan selesai ya Triot-triot Nanti tidak tabrakan dengan triot Nanti tidak tabrakan dengan triot Nanti tidak tabrakan dengan triot Sepertinya tidak triot itu Mulainya Kapan ya triot mulainya Saya rencana ini Kalau tidak Sabtu Minggu Teman-teman bisa melakukan Uas ya Terserah Nanti Harinya apa Saya ngikut saja Kalau hari ini Saya kepingin Kepingin Mengerjakan untuk Yang latihan 2013 Jadi biar nanti Baik di triot Maupun di ujian UNPK Itu sudah Melontok Bahasa Indonesia Mulai tanggal 5 Oh ya Berarti nanti Kita bisa melakukan Bisa melakukan UAS Bahasa Indonesia Nanti di hari weekend Pilih Sembarang Pilih yang hari Sabtu Atau hari Minggu Belum ada kan ya Yang isi Jadi biar Banyak latihannya Biar Ngelontok untuk UNPK Sama Sama triot-triot Yang lainnya Minggu depan UAS BPKN Enggak Minggu ini aja Jadi kan Hari ini tanggal 27 ya Nah 27 kan harinya Selasa hari ini Kita melakukan Ujiannya UASnya Itu bisa Tanggal 3 Atau tanggal 4 Berarti Ya berarti Kalau Minggu Ada UAS BPKN Berarti kita Sabtu ya Sabtu ada kuliah Ada kuliah Ada pelajaran Tidak Oh di jadwal ada Nanti kita cari waktu lagi berarti ya Terserah nanti jam kosongnya kapan dikasih tahu saya saja Hari ini kita melanjutkan biar kita dapat 5 latihan soal 5 tahun Dari 2017, 2016, 2015, 2014, ini 2013 Cukuplah 5 latihan soal ini Nanti kalau ada jam kosong silahkan menghubungi saya Atau pas weekendnya sudah full ya Minggu Setelah PPKM, PPKM jam berapa? Jam 9 kan ya 9 sampai setengah 11 Jadi mungkin setelah PPKM bisa ya Nanti dikasih tahu saja kapan kosongnya ya Sekarang kita berlanjut ke latihan soal untuk 2013 Kita baca bareng-bareng ya Ini saya kira 5 tahun ini sudah cukup untuk sangu untuk bekah menuju UNBK Terus seandainya teman-teman ya Tutor-tutor lain itu tidak ada latihan soal Teman-teman bisa minta latihan soal ya Karena itu penting banget Kadang itu teori itu tidak sesuai dengan kenyataan Maksud saya Mungkin kalau dalam teori itu bisa Tapi kenyataan secara teksnya Contoh-contohnya itu biasanya sulit untuk Untuk dipahami kalau tidak pernah melakukan latihan Jumat mungkin kosong karena besok mau masuk Ya boleh Dikabari saja kalau misalkan Jumat kita latihan Kita uasnya Jumat Kita mulai saja ya Yuk kita mulai untuk latihan UAN 2013 Kebanyakan soal-soal yang ada di dalam UAN Baiknya 2017, 2016 sampai 2014 Begitu juga sampai 2013 ini ya Kebanyakan itu hampir sama, mirip Ya cuma perbedaannya soalnya beda Tapi intinya pertanyaan-pertanyaan itu sama Seperti yang saya ceritakan Kalau misalkan ada teks seperti ini Maka kita harus membaca pertanyaannya dulu Nah kalau di sini Yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf Kita ingat bahwa ide pokok paragraf itu ada tiga ya Kalau ide pokoknya di depan namanya deduktif Kalau ide pokoknya di belakang, di akhir Berarti namanya induktif Kalau di depan dan di akhir itu namanya campuran Berarti kita harus membaca dulu ya Yang ditanyakan ide pokoknya Problem kurang nafsu makan Sering terjadi pada anak Penyebab anak kurang nafsu makan Dan cara mengatasinya dapat dijelaskan secara psikologis Perilaku dalam makan timbul karena anak meniru Atas apa yang dilakukan oleh keluarganya lainnya Keluarga lainnya Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang enggan makan Lantaran diet misalnya akan mengembangkan Perilaku enggan makan pula Oleh karena itu Pegiatan makan bagi seorang anak harus dibuat dalam suasana yang menyenangkan Jangan ada unsur paksaan Sehingga timbul kesan saat makan menjadi sesuatu yang menjengkelkan Atau bahkan merupakan hukuman Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Problem kurang nafsu makan pada anak B. Perilaku anak kurang makan Kurang nafsu makan C. Cara mengatasi kurang nafsu makan D. Suasana makan yang menyenangkan E. Jangan ada paksaan agar anak mau makan Jawabannya benar Nomor satu adalah Yang lainnya Yang lainnya Selain Mbak Fatmawati Mbak Rohimah Sudah ya Benar ya Jadi tidak usah saya bahas lagi ya Berarti usur utamanya letaknya di depan ya Disebut dengan Deduktif ya D berarti di awal ya I. Akhir Ini ide pokoknya ada di depan Yaitu problem kurang nafsu makan pada anak Kita lanjut soal nomor dua Nah Kalau sama ya Kalau ada soal yang seperti ini Berarti kita Apa membaca dulu Pertanyaannya Kalimat penjelas yang tidak padu pada paragraf tersebut adalah Berarti disuruh mencari kalimat penjelas yang tidak sesuai Bertambahnya Bertambahnya permintaan lahan bukan hanya pada kawasan industri Kawasan lainnya juga membutuhkan lahan untuk meningkatkan pencapaian pangan Demi pencapaian swa sembada gula dan kedelai misalnya Kementerian pertanian membutuhkan tambahan 850 hektare Pada saat bersamaan tiap 100 hektare lahan pertanian produktif beralih fungsi Terutama Terutama sawah di Jawa untuk berbagai keperluan Termasuk untuk industri elektronik Kalimat penjelas yang tidak padu terdapat pada paragraf Nomor dua Jadi disuruh memilih paragraf yang tidak sesuai Saya ulangi ya Bertambahnya permintaan lahan bukan hanya pada kawasan industri Kawasan lainnya juga membutuhkan lahan untuk meningkatkan pencapaian pangan Demi pencapaian swa sembada gula dan kedelai misalnya Kementerian pertanian membutuhkan tambahan 850 hektare Pada saat bersamaan tiap tahun 100 hektare lahan pertanian produktif beralih fungsi Terutama sawah di Jawa untuk berbagai keperluan termasuk untuk industri elektronik Kalimat penjelas yang tidak padu terdapat pada Terutama sawah di Jawa Terutama sawah di Jawa Benar ya Benar ya Yaitu pada saat bersamaan tiap tahun 100 hektare Ini maksudnya itu tiap tahun 100 hektare atau tiap tahun koma 100 hektare ya Jadi benar ya Kalimat yang romping atau kalimat yang tidak padu atau tidak sesuai terdapat pada paragraf Yaitu D Yaitu D Jadi nomor 1 tadi jawabannya adalah A Nomor 2 adalah D Sekarang nomor 3 Kalimat utama paragraf tersebut adalah Jadi disuruh mencari kalimat utama Terdapat pada kalimat yang bernomor urut Ya 1 2 Atau 3 Tomat atau 5 Pertamanya permintaan lahan kebutuhan hanya pada kawasan industri Bukan hanya A ya jawabannya nomor 3 Nomor 3 adalah A Yaitu bertambahnya permintaan lahan bukan hanya pada kawasan industri Lalu dibawahnya itu merupakan keterangan Dimana kawasan lainnya juga membutuhkan lahan untuk meningkatkan pencapaian pangan Demi pencapaian suas muda gula dan kedelai misalnya Nah itu kalimat penjelas ya Yang terakhir terutama sawah di Jawa untuk berbagai proses Jadi yang benar adalah kalimat utamanya adalah yang awal A Nomor 3 adalah A Nomor 4 Mungkin ini nanti kita sampai nomor 25an ya Separuh Oh ya teman-teman ini untuk uan Untuk uas Uasnya pinginnya pilihan ganda atau isian Saya tawarkan ya Inginnya pilihan ganda atau isian Nomor 4 ya Salah Eh salah Setelah Setelah dilakukan penilaian terhadap ulangan bahasa Indonesia kelas 12 IPA Yang memperoleh nilai 8 sebanyak 25 orang Nilai 7 sebanyak 4 orang Dan 6 hanya 1 orang Dan nilai 6 hanya 1 orang Jumlah siswa adalah 30 Simpulan paragraf tersebut adalah Dapat dikatakan nilai mereka baik B Belum dapat dikatakan mereka pintar C Belum Eh mereka Belum dikatakan siswa yang pandai D Jadi guru mereka boleh berbangga E Memang mereka anak yang rajin-rajin Oh Eh Oke Saya kirim sekarang ya Di grup Oke Di messenger ya Bentar Saya kirim Untuk Angkatan 6 Bentar ya Yang 2013 Sudah saya kirim ya Kita tunggu Nah sudah Masuk ya Nomor 4 tadi Setelah dilakukan penilaian terhadap ulangan bahasa Indonesia Kelas 12 Ipa Diteroleh nilai 8 sebanyak 25 orang Nilai 7 sebanyak 4 orang Jadi 29 nya plus nilai 6 itu hanya 1 Maka jumlahnya adalah 30 Simpulannya adalah A Dapat dikatakan nilai mereka baik B Belum dapat dikatakan mereka pintar C Belum dapat dikatakan siswa yang pandai D Jadi guru mereka boleh berbangga E Memang mereka anak yang rajin-rajin Benar ya Jawabannya A Dapat dikatakan nilai mereka adalah baik Ini Mbak Rohimah Suka yang pilihan Yang lainnya Boleh ya Oh memberikan saran Saya juga Lebih suka sih Kalau misalkan pilihan Jadi Biar banyak latihan soalnya Yang tugas kemarin Kayaknya belum semuanya juga yang mengumpulkan Nomor 5 ya Nah Sama ya Seperti sebelumnya Kalau ada kalimatnya yang puanjang seperti ini Maka kita baca pertanyaannya terlebih dahulu Kalimat pertanyaannya sesuai dengan isi paragraf adalah Nah sekarang yang ditanyakan Pak isi paragrafnya ya Bukan topik utamanya Hukum bersifat memaksa Adil dan tidak memandang latar belakang Kasta, agama, harta, dan status sosial Kini hukum dipertanyakan keberadaannya Karena pada kenyataannya Hukum tidak bisa tegak berdiri Sebagai pedoman dalam bermasyarakat Kini hukum hanya menjadi pajangan formalitas dunia politik Bukan hanya itu Hukum kini hanya berlaku untuk masyarakat galangan bawah Tanpa status sosial Mereka dengan orang-orang yang mempunyai Status sosial Berbeda dengan orang-orang yang Mempunyai jabatan dan status sosial Di masyarakat yang dapat mengutakati hukum Sesuai keinginan mereka Hanya bermodal secarik kertas Bertuliskan nominal angka rupiah Yang menakjubkan hukum seketika dapat berubah Bahkan tidak berlaku untuk mereka Kalimat pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf adalah A. Bagaimana seharusnya hukum dapat ditegakkan B. Mengapa hukum hanya sebagai pajangan formalitas dunia politik C. Apa maksudnya bahwa hukum bersifat memaksa D. Sejak kapan hukum dijadikan pajangan formalitas dunia politik E. Mengapa hukum harus bersih, memaksa, dan adil Jawaban yang benar Nomor 5 adalah Jadi yang ditanyakan adalah isi paragrafnya B. Benar ya Saya juga sudah mengerjakan siapannya adalah B Mengapa hukum hanya sebagai pajangan formalitas dunia politik Sudah benar Nomor 5 Nomor 6 sekarang Nomor 6 Banyak Jadi nomor 6 ini sama ya Kalimatnya puanjang Maka kita harus membaca pertanyaannya terlebih dahulu Keistimewaan tokoh berdasarkan biografi tersebut adalah Jadi biografi atau autobiografi itu menceritakan tentang Autornya, tentang penulisnya Informasi yang didapatkan dari seorang penulis Misalkan penulis ini lahir di mana Kemudian pendidikannya apa, kuliahnya di mana Itu disebut dengan biografi atau disebut autobiografi Saya ulangi Keistimewaan tokoh berdasarkan biografi tersebut adalah Mari kita baca Menurut Umar Kayan Saat ia sekolah dasar B. T. S. D. ya Ada keharusan untuk membaca dongeng-dongeng Dan ada pelajaran bercerita di depan kelas dalam bahasa Belanda Diakuinya pendidikan Belanda memang baik Teratur dan disiplin Di kelas 5 H.I.S. Berarti Hikes International School ya Artinya Ia menguasai bahasa Belanda Sehari-harinya bersama orang tuanya Ia berbicara dalam bahasa Jawa halus kromo campuran Belanda Bahasa Melayu bukan bahasa sehari-hari Ia les bahasa Melayu sore hari Baru pada masa pendudukan tentara Jepang Bahasa Indonesia diwajibkan secara intensif Sebagai bahasa pengantar Meski kelak ditulisnya dalam novel para priayi Bahwa masa pendudukan tentara Jepang Sangat represif dan menyakitkan Sekaligus mengerikan khususnya Di bidang pelanggaran hak-hak asasi manusia Secara semena-mena Menurutnya salah satu tindakan pemerintah penduduk Jepang Yang dapat dinilai positif adalah Jepang berjasa mengindonesiakan kita Dalam waktu sekejap Keistimewaan tokoh berdasarkan biografi tersebut adalah A. Umar Kayan mampu membaca buku dongeng Untuk diceritakan di depan kelas B. Umar Kayan selalu menata kehidupannya dengan baik, teratur, dan disiplin C. Umar Kayan sehari-hari berbicara dalam bahasa Jawa kromo dan bahasa Belanda D. Umar Kayan sebagai orang Jawa menguasai bahasa Belanda Sejak kelas 5 H. I. S. ya H. International School Kemudian Pilihannya terakhir adalah Pada masa pendudukan Jepang, Umar Kayan sudah menguasai bahasa Indonesia Jawabannya benar adalah Nomor 6 D Benar ya, eh salah Nomor 6 bukan D Ini gak ada tulisan 5 loh Umar Kayan kelas 5 Gak ada H. School Oh ya, jadi kelas 5 ia menguasai bahasa Belanda sehari-harinya Bersama orang tuanya ia berbicara dalam bahasa Jawa Campuran Belanda Umar Kayan sebagai orang Jawa menguasai bahasa Belanda sejak kelas 5 Di kelas 5 Bukan ya, jawabannya bukan itu Jawabannya adalah C. Umar Kayan sehari-hari berbicara dalam bahasa Jawa kromo dan bahasa Belanda Ya, C Jawabannya benar adalah C Oh ya, emang benar ya Jepang itu berjasa karena dia mewajibkan bahasa Indonesia ketika Jepang menjajah Indonesia ya Sebelumnya kan Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun Nah, meskipun Jepang itu menjajahnya sedikit Tapi dia berjasa itu tadi ya, dia mengindonesakan, membuat Jadi dulu itu ketika jaman Belanda Itu bahasanya itu menggunakan bahasa Belanda, bahasa Inggris Bahasa Belanda lah Bukan bahasa Inggris, bahasa Belanda Nah Nah, pada saat Jepang ini Kan Belanda kemudian Jepang datang kemudian Belanda kalah Kemudian Indonesia diduduki oleh Jepang Nah, diduduki sama Jepang itu Kalau enggak salah itu cuma berapa tahun gitu ya Pokoknya enggak Kalau Belanda kan 300 Eh, kalau Belanda 35 tahun ya Atau 350 ya, lupa saya Sedangkan yang Jepang ini cuma sedikit Tapi dia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib Jadi semua orang harus bisa bahasa Indonesia Nah, memang di sini itu hak-hak manusianya di semena-mena Ingat enggak kerja rodi, kerja paksa Jepang itu ya Maksudnya di sini tuh, melanggar hak-hak manusia ya Kasian dulu Sekarang kita lanjut ke nomor 7 ya teman-teman Kerja rodi, kerja paksa ya Kerja romusa Itu biasanya sejarah keluar loh Termati kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai dengan nomor 9 Oh iya, lupa Untuk UNPK biasanya itu kan Kayaknya saya sudah terangkan sih Cuma enggak apa-apa Saya ulangi Biasanya UNPK itu soalnya sama ya Antara satu orang dengan orang lainnya Tetapi nomornya di ajak Nah, biasanya teman-teman yang bingung itu seperti ini Kan di sini ada nomor 7 sampai 9 Paragrafnya ini Nomor 7 sampai 9 paragrafnya ini Tapi nomor 9 Misalkan saya nomor 9 yang ngerjakan Nanti muncul di Mbak Rohimah Mungkin dia akan nomor 2 Jadi pertanyaannya itu di belakang Ininya di depan Jadi enggak urut gitu Jadi diperhatikan banget ya Nanti kalau waktu ujian Jadi enggak urut Kalau ini kan urut ya Nomor 7 sampai 9 di bawah ini Tapi mungkin Bukan mungkin Emang kebanyakan Nanti nomor 8-nya ini Letaknya enggak urut Di bawahnya Di bawahnya nomor 7 Dia berubah mungkin menjadi Nomor 20 atau nomor 40 Sedangkan Kan maslinya bingung ya Kalimat fakta pada kutipan tersebut Adalah lho Mana kutipannya kok enggak ada Kayak gitu biasanya Padahal maksudnya itu Yang di paragraf ini Tapi letaknya nomor 8 itu Ada di nomor 40 gitu Jadi kan bingung Lho kok enggak ada kalimat fakta Pada kutipan mana kutipannya Kayak gitu Biasanya bingungnya disitu teman-teman Jadi diperhatikan ya Saya ulangi yuk Nomor 7 sampai 9 Makna signifikan pada kutipan tersebut Adalah signifikan Pertama PT Pertamina PT itu perusahaan terbatas ya Artinya PT Pertamina juga menyokong Keajaiban pembatasan konsumsi BBM Bahan bakar mentah Bersubsidi seiring dengan meningkatnya Jumlah SPBU yang menjual pertamak Dengan penerapan kebijakan itu Dijawabali realisasi konsumsi pertamak Diharapkan bisa meningkat Dan harga juga cenderung stabil Setelah pembatasan BBM Bersubsidi di Jabutabek Konsumsi pertamak naik 16% Pada Juni 2012 Dibandingkan Mei lalu Sementara premium turun 2,1% Jelas kebijakan itu berdampak Tidak signifikan pada konsumsi premium Meningkat instrumen pembatas Pembatas yang diterapkan lingkupnya terbatas Bentar Jelas kebijakan itu berdampak Tidak signifikan pada konsumsi premium Meningkat instrumen pembatas Yang diterapkan lingkupnya terbatas Jika berjalan pun Volume BBM bersubsidi Yang biasa dihemat Yang bisa dihemat Hanya sekitar 1 juta kilometer Makna kata signifikan pada kutipan tersebut adalah A Terpenuhi B Sesuai C Penting D Nyata E Bertentangan Nomor 7 Signifikan Tidak signifikan Artinya Tidak Sesuai Ya Jawapan nomor 7 adalah signifikan Artinya tidak sesuai Sudah ya Nomor 7 Nomor 7 tadi adalah B Nomor 8 Kalimat fakta Nah Ingat ya Ciri-ciri kalimat fakta Itu Pasti ada Angkanya disitu ya Jadi ada Buktinya Ada kenyataannya Biasanya berupa eksperimen Itu disebut dengan Kalimat fakta Kan ada kalimat Argumentasi Sama kalimat fakta Perbedaannya Kalau fakta itu Sudah terjadi Itu biasanya Ditandai dengan Huruf-huruf Atau angka-angka Disini kita lihat aja Angkanya mana Angka yang menunjukkan Angka ini ya Nomor 3 Itu jelas berarti ya Konsumsi pertama 16% Pada Bulan Juni 2012 Mei Lalu Sementara premium Turun 2,1% Lalu Ya Berarti nomor Nomor 3 itu Pasti benar itu Kita lihat Nomor 3 pasti benar Berarti kita memilih Antara nomor D, C, D ya Perbedaannya di nomor 1, 2, dan 4 Kita lihat 1, 2, dan 4 PT Pertamina juga Menyongsong keajaiban Pembatasan konsumsi BPM Bersubsidi Seiring dengan meningkatnya Jumlah SPBU yang Menjual pertama Dengan penerapan Kebijakan itu Maka Jawa Bali Realisasi Konsumsi pertama Diharapkan Bisa meningkat Dan harga jual Jenderung stabil Bisa Berarti di sini Itu nomor 2 Itu bukan ya Dia itu Argumen Diharapkan Bisa Berarti kan Argumen itu Nomor 2 Yang ada tulisan Nomor 2 Salah Berarti tinggal Antara B sama D Ya Nomor 4 Nomor 4 Jelas Kebijakan itu Berdampak Tidak signifikan Pada konsumsi Premium Meningkat Instrumen Pembatas Yang diterapkan Di lingkungan Terbatas Yang benar ini Jelas Kebijakan itu Berdampak Berarti sudah jelas ya Pasti terjadi Faktanya begitu Jadi yang benar Adalah 3 Dan 4 Nomor 8 Adalah D Nah Mbak Fatmawati Sudah benar Jelas ya Di situ Intinya Kalau ada kalimat Fakta itu Pasti ada angkanya Itu sering muncul ya Diingat-ingat Gitu Tujuh Nomor Nomor 9 Tujuan penulis Pada kutipan tersebut Adalah A Mengingatkan Pemerintah Bahwa konsumen BBM Masih lebih besar Pada pemakaian Premium B Mengajak Pemerintah Untuk mencari Solusi yang lebih Baik Untuk mengatasi Masalah BBM C Menginformasikan Bahwa Pemakaian BBM Bersubsidi Bias Bisa dihemat Semaksimal Mungkin D Memberitahukan Kepada Pemerintah Bahwa Kebijakan Pembatasan BBM Belum Menyentuh Akar Akar Masalah E Mempengaruhi Masyarakat Agar mulai Menggunakan Pertamak Karena SPPU-nya Sudah Banyak Jawaban Nomor 9 Adalah Jadi Tujuan penulis Itu Memberikan Informasi Ini Tadi Dari Kalimat Ini Tadi Itu Apa Tujuannya Apa Nomor 9 Silahkan Dijawab Dikonsumsi Premium Meningkat Tujuan penulis Ya Disini Tujuan penulis Apa yang ingin Penulis Sampaikan Kepada Pembaca Yang Lainnya Selan Bapak Mati Selan Bapak Mati Mbak Ruymos Mau menulis Benar Ya Nomor 9 Adalah D Yaitu Memberitahu Kepada Pemerintah Bahwa Kebijakan Pembatasan BBM Itu Belum Menyentuh Akar Permasalahan Karena Tetap Saja BBM Itu Lebih Besar Ya Jadi Sebenarnya Ingin Menggantikan Ya Jadi Ini Setelah Pembatasan BBM Persubsidi Di Jabotabek Konsumsi Pertama KM16 Dibandingkan Tahun Lalu Sementara Premium Turun Jelas Kebijakan Itu Bertampak Tidak Sesuainya Pada Konsumsi Premium Meningkat Instrumen Pembatas Yang Diterapkan Lingkup Terbatas Jika Berjalan Pun Volume BBM Persubsidi Yang Bisa Dihemat Hanya Sekitar 1 Juta Belum Menyentuk Akar Permasalahan Belum Efektif Nomor Sepuluh Opini Opini Penulis Tajuk Rencana Tersebut Adalah Berarti Pandapat Ya Ini Untuk Menyiap Soal Nomor Nomor Sepuluh Dan Sebelas Ada Dua Persoalan Mendesak Di Sini Pertama Bagaimana Kita Merespon Potensi Kejual Harga Dan Persoalan Di Dalam Negeri Akibat Kegeringan Di Amerika Serikat Mengingat Ketiga Komoditas Itu Sudah Menjadi Komponen Penting Dalam Konsumsi Pangan Masyarakat Kita Terutama Kedelai Sebagai Bahan Baku Tahu Tempe Sumber Gisi Utama Kelompok Pendapatan Bawah Isu Kedua Mengatasi Persoalan Lebih Mendasar Yang Membuat Kita Selalu Dalam Posisi Rentam Terhadap Setiap Kejolak Pangan Dunia Atau Komisi Alam Opini Penulis Pajuk Rencana Tersebut Adalah A Kejolak Harga Akibat Kegeringan Di Amerika Serikat B Tiga Komoditas Dalam Konsumsi Pangan Masyarakat Opini Komponen Penting Dalam Bahan Baku Tahu Tempe D Bagaimana Kita Merespon Potensi Kejolak Harga E Persoalan Mendesak Yang Perlu Diatasi Secara Mendasar Opini Tajuk Rencana Tersebut Adalah Kejolak Jawabannya A Nomor Sepuluh Adalah A Yaitu Kejolak Harga Akibat Kegeringan Di Amerika Serikat Nomor Sepuluh Adalah A Nomor Sebelat Penulis Dalam Kutipan Tersebut Berpihak Kepada A Pemerintah Amerika B Pemerintah Indonesia C Masyarakat Indonesia D Masyarakat Amerika Dan E Masyarakat Dunia Nomor Sebelas Adalah Jadi Opini Yaitu Memihak Kepada Siapa Nomor Nomor 11 Berpihak Berpihak Di sini Berpihak Kepada Siapa Nanti Ada Dua Persoalan Mendesak Di sini Pertama Bagaimana Kita Merespon Potensi Kejualah Harga Dan Persoalan Di Dalam Negeri Akibat Kegeringan Amerika Mengingat Ketiga Komoditas Itu Sudah Menjadi Komponen Penting Dalam Konsumsi Pangan Masyarakat Terutama Kedelai Sebagai Bahan Baku Tempe Sumber Gisi Utama Kelompok Mendapat Bawah Isi Kedua Mengatasi Persoalan Medih Mendasar Yang Membuat Kita Selalu Dalam Merentang Terhadap Setiap Kejualah Pangan Dunia Atau Kondisi Pangan Ini Tajuk Jadi Di sini Adalah Nomor 11 Yaitu Penulis Dalam Putih Pangan Pihak Pada A Pemerintah Amerika B Pemerintah Indonesia C Masyarakat Indonesia D Masyarakat Amerika Dan E Masyarakat Dunia Yang Mbak Fatawati Menjuk Masyarakat Amerika Otomatis Penulis Pemihak Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia Kalau Masyarakat Itu Lebih Sedikit Ini Membicarakan Tentang Kebijakan Pemerintah Di sini Kebijakan Pemerintah Yang Mana Harga Itu Kecualah Harga Di Dalam Negeri Akibat Gegaringan Amerika Serikat Berarti Pemerintah Indonesia Jawabannya Benar Adalah Yang B Bukan Masyarakat Tetapi Pemerintah Nomor 12 Tabel Seperti ini Juga Pernah Muncul Di UNBK Tapi Isinya Yang Berbeda Tabel Kemudian Kolom Diagram Itu Muncul Cermati Tabel Berikut Ini Untuk Menjawab Soal Nomor 12 Dan 13 Data Kecelakaan Kereta Api Tahun 2006 Hingga 2010 Pertanyaan Atau Pernyataan Yang Sesuai Dengan Isi Tabel Adalah A Tahun 2006 Jumlah Korban Luka Berat Dan Meninggal Sama Dengan Jumlah Korban Luka Ringan Berarti Jumlah Luka Berat Luka Berat Berapa 60 Kemudian Meninggal Dan Meninggal Meninggal 43 Berarti 93 Itu Sama Dengan Jumlah Korban Luka Ringan 93 Salah 93 Sama 127 Berarti Salah Nomor B Tahun 2007 Jumlah Korban Meninggal Lebih Sedikit Daripada Tahun 2010 Tahun 2007 Yang Meninggal Lebih Sedikit Daripada Tahun 2010 Salah Ya Lebih Banyak Ini Harusnya C Tahun 2009 Dari Dari Tahun 2009 Dari 109 Kejadian Kecelakaan Ini Kejadian Kecelakaan 2009 Apa 2009 Korban Korban Luka Berat Tercatat Paling Kecil Dalam Kuron Waktu 5 Tahun Korban Luka Berat Dalam Waktu 5 Tahun Benar 1 2 3 Boleh Waktu 5 Tahun Dia Adalah Yang Paling Kecil Coba Lagi Yang D Tahun 2009 Merupakan Tahun Yang Paling Sedikit Kasus Kecelakaan Tetapi Paling Besar Jumlah Korbannya 2009 Kasus Yang Paling Kecil Kecelakaan Tapi Paling Besar Jumlah Korbannya Salah Ya Tahun 2010 Dari 196 Kejadian Korban Luka Berat Lebih Sedikit Luka Berat Harusnya 74 Bukan 196 196 Itu Jumlah Kejadian Yang Benar C Pernyataan Sesuai Dengan Isi Tabel Adalah C Kayak Gini Sering Keluar Tabel Diagram 12 Adalah C Nomor 13 Soalnya Panjang Panjang Ini Simpulan Yang Tepat Dari Isi Tabel Tersebut Adalah Nomor 13 Simpulan A Kecelakaan Kereta Api Banyak Terjadi Pada Tahun 2007 Harus Dibuka Satu-satu Ini Berarti Dibaca Saya Bacakan A Kecelakaan Kereta Api Banyak Terjadi Pada Tahun 2007 Kecelakaan Kereta Api Banyak Terjadi Pada Tahun 2007 Dalam Rentang Waktu 2006 Hingga 2010 Banyak Terjadi Yang Paling Banyak Ini 2006 Harusnya Yang B Tahun 2006 Korban Kecelakaan Kereta Paling Sedikit Dibandingkan Tahun Dalam Rentang Waktu 2006 2010 2006 Kejadian Yang Paling Sedikit Salah Ya Dia Paling Banyak Di Antara Tahun Yang C Dalam Kecelakaan Kereta Api Di Indonesia Selalu Terdapat Korban Meninggal Dunia Dalam Kecelakaan Kereta Api Di Indonesia Selalu Terdapat Korban Meninggal Dunia Bisa Jadi Kita Baca Dulu Yang D Dalam Kuron Waktu 2006 Hingga 2009 Jumlah Kejadian Kecelakaan Kereta Api Selalu Menurun Benar 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 Juga Benar Dalam Kuron Waktu 2006 Hingga 2009 Jumlah Kejadian Kecelakaan Kereta Api Selalu Menurun Benar Selalu Menurun Kan Ini Dari 2009 Selalu Menurun Yang E Dalam Kecelakaan Kereta Api Korbannya Mengalami Luka Berat Lebih Banyak Daripada Luka Ringan Luka Berat Lebih Banyak Daripada Luka Ringan Salah Ya Ini Lebih Banyak Luka Ringannya Berarti Yang Benar Adalah Yang D Yang E Salah Yang E Itu Dalam Kejelakaan Kereta Api Korbannya Mengalami Luka Berat Lebih Banyak Dari Luka Ringan Luka Berat Lebih Banyak Daripada Luka Ringan Kalau Ini Salah Yang 2007 Itu Dia Lebih Banyak Luka Ringannya Daripada Luka Berat Begitu Juga Dengan Ini Tahun 2006 Jadi Yang Benar Adalah D D 13 D Mbak Rahimah Mbak Mahwati Ya Nomor 14 14 Soalnya Panjang Juga Kemustahilan Kutipan Hikayat Tersebut Hikayat Itu Termasuk Puisi Lama Saya Ulangi Karya Sastra Itu Termasuk Karya Sastra Itu Ada Banyak Termasuk Puisi Hikayat Gurindam Tali Bunsa Ir Termasuk Karya Sastra Lama Nah Ingat Kalau Di Dalam Gurindam Ciri Ciri Hanya Dua Baris Kemudian Kalau Puisi Sama Syair Itu Empat Baris Baris Pertama Dan Kedua Disebut Sampiran Baris Ketiga Dan Empat Disebut Isi Takutnya Keluar Baris Pertama Dan Pertama Puisi Puisi Itu kan Sajetnya Ada Empat Baris Nah Baris Pertama Dan Kedua Disebut Sampiran Baris Ketiga Dan Empat Disebut Isi Ingat Ya Biasanya Keluar Juga Kita Baca Kemustahilan Kutipan Hikayat Tersebut Adalah Kita Baca Hikayat Termasuk Puisi Lama Setelah Raja Habsi Mendengarkan Kata Utusan Itu Makan Baginda Itu Sangat Marahnya Bagai Api Bernyala Dan Seperti Ular Berbelit Seraya Memandang Kiri Dan Kanan Maka Baginda Pun Mengambil Prajuritnya Yang Memar Itu Seraya Katanya Hai Wira Maya Dan Wira Santika Pergilah Engkau Segera Segeralah Ke Negeri Musir Ambil Oleh Putri Siji Bagdad Setelah Itu Maka Wira Maya Dan Wira Santika Pun Menyembah Lalu Sejalan Keluar Berjalan Keluar Kota Maka Lalu Terbang Ke Udara Menuju Negara Mesir Maka Tidak Tersebut Lagi Di Jalan Maka Segeralah Sampai Maka Wira Maya Dan Wira Santika Pun Masuk Kedalam Furi Pada Ketika Tengah Malam Ia Membaca Aji Halimun Dan Jirap Maka Orang Dalam Furi Pun Tidurlah Seperti Akan Kena Sirap Mira Maya Dan Mira Santika Maka Tuan Putri Serta Dimasukkannya Kedalam Petih Maka Lalu Dibawanya Terbang Ke Udara Pulang Ke Negeri Hapsi Kemustahilan Kutupan Sebut Adalah A Kebaikan Seorang Disambut Dengan Kemarahan Raja B Manusia Terbang Untuk Menuju Ke Suatu Tempat C Prajurik Yang Baik Akan Melaksanakan Tugas Yang Diberikan Rajanya D Semua Orang Biasa Memasuki Putri Tuan Putri Memasuki Maksudnya Putri Itu Area Atau Kawasan Kemudian E Tuan Putri Tidur Lelap Terkena Sirap Prajurik Kembar Jawapan Nomor 14 Adalah Yang Mustahil Kemustahilan Jelas Disini Yang Mustahil Jawapannya 14 Adalah B Betul ya Jadi Manusia Terbang Untuk Menuju Suatu Tempat Salah Manusia Tidak Terbang Cuma Kita Bisa Terbang Dengan Menggunakan Pesawat Lanjutnya Lanjut Ke Soal Nomor 15 Nilai Moral Nilai Moral Yang Terdapat Pada Kutipan Hikai Tersebut Adalah A Berdoa Sebelum Mengerjakan Sebuah Tugas B Menghianati Kepercayaan Yang Diberikan Seseorang C Kebaikan Seseorang Dibalas Dengan Kejahatan Atau Kekejaman D Melakukan Berbagai Cara Untuk Mendapatkan Kebaikan E Patuh Terhadap Perintah Pimpinannya Yang Benar Adalah Jawabannya Nomor 15 Ingat Ya Unsur Ini Nilai Moral Nilai Moral Termasuk Unsur Ekstrinsik Di Dalam Suatu Karya Sastra Ingat Ya Dalam Suatu Karya Sastra Itu Ada Dua Unsur Yaitu Unsur Intrinsik In Itu Berarti Di Dalam Dan Ekstrinsik Berarti Di Luar Unsur Apa Aja Yang Di Dalam Nah Kalau Unsur Di Dalam Itu Meliputi Tema Setting Latar Belakang Penokohan Itu Termasuk Intrinsik Kalau Ekstrinsik Itu Termasuk Ini Nilai Moral Nilai Agama Nilai Sosial Termasuk Ekstrinsik Usur Ekstrinsik Yaitu Usurnya Di Luar Hari Karya Sosial Nomor 15 Jawabannya Adalah E Patuh Terhadap Perintah Pimpinan Nomor 16 Nomor 16 Tadi 15 E Teman Teman Itu Patuh Terhadap Pimpinan Nah Sama Keterkaitan Nilai Budaya Dengan Kehidupan Sehari Hari Ini Usur Ekstrinsik Usur Yang Diluar Dari Karya Sestra Yang Ditanyakan Adalah Nilai Budayanya Kita Baca Bahkan Ibu Bersedia Pergi Kepada Apa Yang Disebut Orang Orang Pintar Dari Satu Pulau Lain Padahal Ibu Begitu Benci Pada Ilmu Mistik Ibu Tidak Percaya Pada Semua Yang Tidak Masuk Akal Namun Banyak Yang Menasehati Ibu Harus Mencobanya Menasehati Juga Maklumlah Alam Timur Masih Penuh Dengan Hal-hal Gaib Termasuk Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Mistik Semua Itu Ibu Lakukan Untuk Mendapatkan Engkau Mani Betapa Ibu Mendambakan Kelahiran Munduk Jadi Ceritanya Ini Mungkin Berumah Tanggal Sudah Lama Tidak Mempunyai Sebenarnya Ibu Ini Sudah Tidak Percaya Dengan Hal-hal Mistik Tetapi Karena Emang Sudah Tidak Ada Jalannya Maka Mereka Pergi Ibu Pergi Mungkin Ke Dukun Atau Kemana Untuk Mendapatkan Anak Ini Berapa Ibu Mendambakan Kelahiran Munduk Jadi Keterkaitan Nilai Budaya Dengan Kehidupan Sehari-hari Apa A Masih Banyak Masyarakat Yang Mempercaya Mistik B Alam Timur Masih Penuh Dengan Hal-hal Goib C Zaman Modern Tidak Ada Lagi Yang Percaya Mistik D Kita Boleh Saja Percaya Kepada Orang-orang Pintar E Ilmu Mistik Termasuk Ilmu Yang Tidak Masuk Akal Nomor Nomor 16 Adalah Jawabannya Apa Teman-teman Nomor 16 Nilai Budaya Dengan Kehidupan Sehari-hari Berarti Jawabannya Yang B Alam Timur Masih Penuh Dengan Hal-hal Goib Jadi Alam Timur Itu Nilai Budaya Masih Penuh Dengan Hal-hal Yang Goib Jawabannya Nomor 16 Adalah B Saya Absen Sebentar Hari Ini Pertemuan Terakhir Nanti Kemungkinan Hari Jumat Dicari Waktunya Kosong Kita Melakukan Latihan UAS Terakhir Kelas Tiga Hari Hari ini Tanggal 27 Kita Sudah Belajar Lima Latihan One Semoga Bisa Buat Bekal Di UNPK Nanti Bentar Saya tulis Dulu Yang Hadir Yang Hadir Adam Rian Tumben Tumben Mas Rian Yang Hadir Ini Biasanya Ijin Kemudian Mbak Mare Ini Lalu Mbak Bu Ada Mbak 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 Syur Mia Mbak 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 Cuma 6 Orang Ya Mbak 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 Tanggal 11 Sepertinya Belum Di Posting Nanti Saya Kasih Tahu Nanti Belum Tadi Yang Sudah Di Share Kayaknya Angkatan 8 Nanti Saya Ingatkan Lagi Untuk Di Share Ke Group Oh Ya Mas Rian Makanya Kok Tumben Tumben Udah Pertemuan Terakhir Belum Masuk Ya Jadi Kita TTM Tanggal 11 Maret Jadi Setelah TTM Nanti Kan TTM Pagi Sampai Siang Nanti Siangnya Ada Pelajaran Bahasa Mandarin Yang ada Sertifikatnya Itu Jadi Ikut Aja Siapa Tahu Sertifikatnya Itu Benar-benar Nantinya Bisa Bermanfaat Kenapa Nanti Kalau Misalkan Kerja 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 Yang ada Sertifikatnya Sama Tidak Ada Sertifikatnya Otomatis Yang Dipilih Yang Ada Sertifikatnya Pasti Ada Nilai Plus Ya Dibandingkan Yang Lainnya Lalu Yang Keuntungan Kedua Yaitu Bisa Membuka Les-lesan Misalnya Nanti Kalau Sudah Pulang Ke Indonesia Kan Sementara Ini Mungkin Mbak-mbak Mas-mas ini Sudah Bisa Komunikasi Ya Pakai Bahasa Mandarin Tetapi Belum Begitu Paham Tulisannya Belum Bisa Membaca Misalkan Atau Belum Bisa Menulis Nah Disinilah Teman-teman Bisa Belajar Gitu Jadi Nanti Ketika Pulang Itu Ada Hasilnya Siapa Tahu Bisa Mendirikan Les-lesan Ya Kan Masih Sedikit Masih Jarang Banget Les-lesan Bahasa Mandarin Di Indonesia Saya Kemarin Belajarnya Kepare Dulu Untuk Belajar Bahasa Mandarin Kepare Baru Sebelumnya Bahasa Jepang Kalau Bahasa Mandarin Kepare Saya Belajar Jadi Ikut Aja Ya Teman-teman Gratis Ya Kemudian Nomor Selanjut Ya Nomor 17 Ya Teman-teman Nomor 17 Jadi DTM Tanggal 11 Nomor 17 Amanat Amanat Yang Terdapat Dalam Kutipan Tersebut Adalah Berarti Pesan Amanat Itu Pesan-pesan Yang Ingin Disampaikan Oleh Penulis Kepada Pembaca Aku Sendiri Tidak Mampu Merumuskan Apakah Aku Kalah Atau Menang Sebagai Sebagai Mana Istriku Juga Tidak Menimbulkan Kesan Bahwa Dia Memang Atau Kalah Dalam Peperangan Yang Disulut Dalam Rumah Tangganya Rumah Tanggaku Rumah Tangga Kami Aku Pasrahkan Dan Kepasrahanku Memang Tindak Lanjut Dari Permintaanku Terhadap Takdir Biarpun Tidak Mutlak Demikian Akan Tetapi Aku Belum Menemukan Jalan Kecuali Pasrah Aku Pasrah Menemani Keadaan Biarpun Aku Belum Ingin Berhenti Menghadang Dan Menantang Nasib Aku Keluargaku Tetanggaku Darman Nurni Amanatnya Ingin Disampaikan Dari Seorang Autor Atau Pengarang Andalah A Seorang Suami Harus Bersikap Tegas Kepada Istri Dan Keluarganya B Segala Persoalan Dalam Rumah Tangga Hendaknya Dirundingkan Oleh Suami Istri C Jangan Membawa Persoalan Persoalan Rumah Tangga Kepada Orang Lain D Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Tidak Datang Tanpa Perjuangan E Keterbukaan Dalam Rumah Tangga Adalah Kunci Meraih Kebahagiaan Jawabannya Benar Adalah Nomor 17 Aku sendiri Tidak Mampu Merumuskan Apakah Aku Tidak Menimbulkan Apakah Aku Kalah Atau Menang Sebagaimana Istriku Juga Tidak Menimbulkan Kesan Bahwa Dia Menang Atau Kalah Dalam Peperangan Yang Disulut Dalam Rumah Tangganya Rumah Tanggaku Rumah Tangga Kami Aku Pasrah Dan Kepasrahanku Memang Tidak Lanjut Dari Permintaanku Terhadap Takdir Biarpun Tidak Mutra Demikian Akan Tetapi Aku Belum Menemukan Jalan Kecuali Pasrah Aku Pasrah Menerima Keadaan Biarpun Aku Belum Ingin Berhenti Menghadang Dan Menantang Nasib Seorang Suami Restor Sikap Pegas Kepada Istri Dan Keluarganya B Segala Persoalan Rumah Tangga Hendaknya Dirundingkan Oleh Suami Istri C Jangan Membawa Persoalan Rumah Tangga Kepada Orang Lain D Kebahagiaan Rumah Tangga Tidak 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 Datang Tanpa Perjuangan E Keterbukaan Dalam Rumah Tangga Adalah Kunci Merah Kebahagiaan Betul ya Jawabannya Adalah D Dimana Kebahagiaan Dalam Rumah Tangga Tidak Datang Tanpa Perjuangan Jadi ini Perjuangan Seorang Perempuan Keperangan Yang disuruh Dalam Rumah Tangganya Jawaban Nomor Tujuh Belas Adalah D Matak Tokoh Aku Dalam Ketipan Di Atas Adalah A Penakut B Mengalah C Sabar D Berani Dan E Terliti D D Tokoh Aku Sabar Disitu Eh Mengalah Bukan C Sabar Dia Sabar Dia Pasrah Tokoh Aku Jawaban Nomor 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 Otak Tokoh Jadi Tokoh Menokohan Itu Ada Dua Aku Sebagai Orang Pertama Dan Aku dan aku sebagai orang ketiga artinya dia itu pelajaran kelas 1 nomor 19 ini ada cerita dialog dialog itu berarti percakapan antara 2 orang kalau monolog berarti percakapan antara monolog itu percakapan sendiri 1 orang nomor 19 pertanyaannya watak tokoh lagi watak tokoh res naga dalam kutipan drama res naga malvin hari ini piketmu menyodorkan sapu malvin tak acuh kepalanya bergoyang-goyang menikmati lagu jadi mungkin pakai headsetan res naga malvin hari ini piketmu berteriak nyaring malvin masih tetap acuh bahkan lebih keras menggoyang-goyangkan kepalanya karena pakai headset itu tadi jadi tidak dengar ketika res naga itu mengajak bicara kemudian kartika biar aku saja mana sapunya tiba-tiba muncul dari balik pintu res naga mengapa kau begitu baik hati malvin malvin tak pernah piket kau tahu protes agak keras menunjuk malvin malvin lepas airpon kartika karena aku aku cukup terbatas-batas saat malvin menatap menatapnya tajam Rizka karena dia memang seorang pembantu hahaha tiba-tiba muncul dari balik pintu dengan suara nyaring kartini berdarah amantia junda mata tokoh res naga adalah A pemarah B dengki C iri D pendendam E munafik res naga ya yang menyuruh malvin untuk menyapu halaman tetapi kartika datang untuk membantunya sedangkan teman yang lain Friska pengajak bercanda bahwa oh iya dia nyapu karena dia pembantu gitu ya tapi pertanyaannya disini adalah tokoh res naga itu mempunyai sifat apa A pemarah benar A ya yang benar yaitu pemarah nomor 20 nomor 20 konflik dalam kutipan naskah drama tersebut adalah A kekesalan res naga karena malvin tidak mau melaksanakan tugas piket B kartika ketahuan saat menggantikan tugas piket malvin C kecewaan res naga setelah kartika membantu malvin D kesedihan kartika setelah diejek Friska dari balik pintu dengan suara nyari E kebencian malvin kepada res naga saat membela kartika jawabannya benar adalah nomor 20 adalah A benar kekesalan res naga karena malvin tidak mau melaksanakan tugas piket mbak sur mbak sunar kita berlanjut ke nomor 21 puisi ya ini suasana yang tergambar dalam puisi tersebut adalah gelombang gelombang itu telah berhasil menenggelamkan kapal tua semua isinya telah bertumpah ke laut di atas papan orang-orang berenang ingin menyelamatkan diri nahkoda kapal yang berpuluh tahun memegang kendali kapal itu kini terantuk karang tubuhnya namun juga mati suasana yang tergambar dalam puisi itu adalah harus sunyi sendu tegang dan marah jawabannya adalah haru tegang tegang jawabannya nomor 21 adalah tegang ya D jawabannya tegang jadi gelombang ini kayak kayak titanik gitu ya teman-teman kayak moda titanik jadi suasana disini itu tegang menegangkan ya 21 adalah D menegangkan nomor 22 makna lambang kata kapal dalam puisi tersebut adalah kapal makna lambang A angkutan laut B penderitaan C tempat tinggal D angan-angan E rumah setanggal kapal berarti dia angkutan umum benar ya 22 A nomor 23 maksud isi larik pertama puisi tersebut adalah makna isi larik pertama masih lihat larik pertamanya apa larik pertama tadi gelombang itu telah berhasil menenggelamkan kapal tua itu untuk larik pertama yang ditanyakan maksudnya A ombak yang bergulung-gulung di lautan B kesedihan sebuah keluarga dalam menghadapi cobaan hidup C kegelisahan seorang dalam menyelesaikan masalah kehidupan D kehidupan yang mampu menghancurkan sebuah rumah E gangguan kehidupan yang dayang silih berganti A benar yaitu ombak yang bergulung-gulung di lautan gelombang itu telah berhasil menenggelamkan kapal tua maksudnya adalah ombak yang bergulung-gulung di lautan menenggelamkan karena ada ombak yang bergulung-gulung ya 23 adalah A udah benar nomor 24 next bacalah kutipan pantun berikut ini pantun ya pantun itu bersaja api-api ya kalau syair itu bersaja aaa bedanya gini ya kalau pantun itu api-api sajanya buluh padi musuh budi berarti kan A B AB buluh berarti A padi B suh berarti A budi lagi adalah B jadi AB jadi dari 4 kalau syair itu sama-sama 4 tapi berakhirnya itu sama kalau bunyinya buluh nanti juga uh lagi uh lagi gitu jadi 4-4 nya itu berakhirnya sama itu namanya syair kalau ini pantun maksud isi pantun tersebut adalah biarlah orang bertanam buluh mari kita bertanam padi biarlah orang bertanam musuh mari kita bertanam budi maksud isi pantun tersebut adalah A melakukan kebaikan lebih mulia daripada mencari musuh B janganlah mencari musuh supaya tidak berhutan budi C budi harus dibalas supaya tidak menimbulkan permusuhan D permusuhan akan terjadi kalau tidak pandai menanam kebaikan E budi harus dipertahankan agar tidak terjadi permusuhan jawaban A benar ya yaitu melakukan kebaikan lebih mulia daripada mencari musuh benar ya nomor 25 bacalah kutipan gurindam nah ingat ya gurindam itu hanya terdiri dari dua baris gurindam hanya terdiri dari dua baris apabila anak tidak dilatih jika besar bapaknya letih apabila anak tidak dilatih jika besar bapaknya letih maksud isi gurindam tersebut adalah A anak harus dilatih sejak kecil supaya menjadi terampil B anak harus dididik dari kecil supaya masa depannya mudah diatur C jika anak tidak dididik sejak kecil besarnya akan menyusahkan orang tua D apabila anak tidak dididik sejak kecil besarnya akan melawan bapaknya E latihan itu penting diberikan sejak kecil supaya kelak hidup mandiri maksud gurindam nomor 25 apabila anak tidak dilatih jika besar bapaknya letih jawabannya A anak harus dilatih sejak kecil supaya menjadi terampil bukan D apabila anak tidak dididik sejak kecil bisa menemukan bapaknya bukan jawabannya yang benar adalah yang A anak harus dilatih sejak kecil supaya menjadi terampil kita lanjut dulu ya nomor 26 cermati paragraf deskripsi berikut ini kali kecil di depan rumah temanku terlihat sangat kotor warna airnya hitam mekat dan berminyak di pinggir kali tampak pulau tumpukan sampah yang umumnya merupakan tong plastik dan botol plastik bekas kotoran kotoran itu terlihat menghambat lajurnya air lajurnya air mengalir atau membuat air tergenang kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A ini pertanyaan menjadi A, B, C, D, E ini salah maksud saya ini bukan ini pertanyaan A, B, C nya itu mulai ini ini kesalahan warga setempatnya membuat sampah membuang sampah sembarang ini A sebenarnya jadi pilihannya cuma A, B, C, dan D jadi dari paragraf ini tadi kita disuruh ini kalimat deskripsi berarti kalimat yang menggambarkan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A ini kesalahan warga setempat yang membuang sampah sembarangan B kalau dibiarkan tentunya banjir akan melawan akan melanda di wilayah itu di musim hujan C disinilah perlunya penggandaan petugas kebersihan D dalam hal ini bila terjadi banjir tidak ada yang dapat disalahkan jawabannya benar untuk nomor 26 adalah benar ya B ini kesalahan B nya disini maksudnya A ini ya kotoran kotoran itu terlihat menghambat lajutnya air mengalir atau membuat air tergenang ini kesalahan warga setempat yang membuang sampah sembarangan sekali ini di depan rumah temanku terlihat sangat poter warna airnya hitam bekat dan berminyak di pinggir kali tampak pula tumbukan sampah yang umumnya berupa kantong plastik dan botol plastik bekas kotoran kotoran itu terlihat menghambat lajutnya air mengalir menghambat lajutnya air mengalir atau membuat air tergenang kalau dibiarkan tentunya banjir akan melanda wilayah itu di musim hujan betul betul mbak jawaban nomor 26 adalah C C disini adalah B ya jawabannya yang kalau ini ya kalau dibiarkan tentunya banjir akan melanda wilayah itu di musim hujan kemudian untuk nomor 27 bisa dikerjakan sendiri ya sampai nomor sampai nomor 50 kemarin sudah selesai saya ajar majest kan ya majest itu majest itu sering keluar ya teman-teman majest itu sering keluar kemudian ide pokok paragraf itu juga sering keluar kemudian puisi atau pantun itu disuruh maknanya apa itu juga sering keluar sebenarnya tipe-tipe dari soal-soal ini itu sama dengan yang kemarin kita kerjakan dari 2017 tahun 2014 tipe-tipenya sama cuma bedanya soalnya aja yang diganti ya kalimat argumentasi kalimat opini cuma meliputi itu doang cuma emang kalau bahasa Indonesia kan emang jawaban antara A, B, C, D, E itu mirip jadi harus teliti harus termat ada yang mau ditanyakan gak ini Mbak Fasnawati Mbak Syed Syed Mbak Rohimah Bu Adah Marini Rian Adir cuma 7 orang yang hadir jadinya UASnya kapan teman-teman mau UAS hari apa nanti UASnya ABJ-an ya UASnya ABJ-an ya soalnya seperti inilah nanti saya carikan soalnya biar banyak latihan biar nanti UNBK-nya itu tidak apa tidak canggung tidak sudah banyak latihan jadi tidak sulit jadi sudah tahu soalnya ya memang apa pasti glutep-nya cuma kayak gini doang beda-beda tipis soalnya dibulak-balik ini dibuntak-ganti kalau tahu teorinya seolah mudah kalau Jumat nanti Jumat ya kita melakukan apa UAS terakhir ya UAS terakhir untuk kelas 3 ini ya habis ini kan UNBK ya terus habis itu teman-teman akan melakukan triot-triot triot-triot itu juga penting ya itu intinya itu semakin banyak latihan teori itu boleh teori memang teori tetapi kalau tidak disertai dengan prakteknya kenyataannya dia akan lupa kayak misalkan ini tadi ya nomor 24 24 ini ada pantun nah pantun itu ciri-cirinya bagaimana kita kemarin sudah belajar ya ciri-cirinya kalau tidak kalau tidak ada kalimatnya seperti ini kita akan bingung jadi pantun pantun itu ciri-cirinya adalah terdiri dari 4 baris sajaknya adalah AB-AB gitu jadi semakin banyak latihan semakin paham gitu kemudian apalagi ya oh gurindam gurindam itu ciri-cirinya apa kemarin kita udah belajar oh gurindam itu ciri-cirinya cuma apa cuma 2 baris ya 2 baris ini disebut dengan isi ya kalau yang pantun tadi baris pertama dan kedua disebut dengan sampiran baris ketiga dan empat disebut dengan isi jadi jubat ya teman-teman nanti saya siapkan hari jubat kita ujian abc-an aja biar mudah nanti saya tunggu ya jadi langsung soalnya itu ya kayak gini kemudian maksud saya nanti jawabannya langsung dikasihkan kayak UTS kemarin oh ya untuk UTS yang sudah masuk nilai disini itu Mbak Lina Hanani Mbak Rohimah sudah ya saya belum ngecek lagi di messenger terakhir yang sudah di catatan saya nilainya itu Mbak Lina Hanani Sunarsih Fatmawati Rian Adiprianto Rohimah Rohimah Dwi Setia Yulianti Nur Alfie Dayati yang sudah itu itu yang lainnya belum masuk di saya ya ya Mbak Rohimah sudah ya nilainya bagus-bagus kok karena kenapa nilai nilai ini itu nilai ini itu sangat penting ya soalnya buat mengangkat nilai-nilai yang lainnya seandainya ada yang jelek itu bisa ditambahi nilai yang ini berarti hari Jumat ya teman-teman kita akan uas Jumat ini ya sekarang tanggal UTS nya ganjil itu tugas kalau UTS nya kan sudah selesai ya sebentar kita saya kayaknya sudah punya nilainya yang UTS bentar-bentar saya cek dulu kalau yang kemarin kemarin betul-betul ini UTS nya sudah selesai UTS nya itu yang ganjil genap itu ya UTS nya sudah selesai ini yang mengumpulkan UTS itu sudah 13 orang kok itu UTS nya sudah selesai tapi yang tugasnya tugasnya itu masih Mbak Mari yang sudah mengumpulkan sebentar saya bacakan aja ya teman-teman yang sudah irin jawaban UTS itu ada Mbak Kusnul Khotimah Fatmawati Nur Afi Hidayati Jini Nina Hanani Eka Putri Sunarsih Marini Rohimah Ramli Nur Khotimah Ervina Yudayana Siti Samrotul Puadah Dwi Setio Yulianti Sama Katarina itu yang sudah mengumpulkan UTS nya saya sudah ada nilai UTS nya kalau yang mengumpulkan UU tugas mengumpulkan tugas yang sudah ada nilainya adalah Hina Hanani Sunarsih Fatmawati Rian Adi Prianto Rohimah Dwi Setio Yulianti Nur Afi Hidayati itu yang sudah ya kalau yang lainnya belum masuk menilai saya belum masuk kalau misalkan sudah ada yang yang ngirim tapi saya belum mengkonfirmasi silahkan dikirim kembali ya atau tanya saya jadi nanti bisa kelihat skrullnya soalnya memang banyak sekali ya yang ngirim jawabannya enggak hanya di kelas 6B juga tapi di angkatan yang lainnya juga belum nanti yang SPP juga jadi mohon maaf kalau misalkan tidak sempat membalas atau kelewatan kayak gitu Mbak Marini tolong lihat info saya Mbak Rohimah ya jelas ya teman-teman jadi kita sudah punya nilai UTS sama nilai tugas yang terakhir besok hari Jumat tanggal 2 Jumat tanggal hari ini tanggal 27 ya tanggal 2 tanggal 2 kita latihan bukan latihan kita uas uas terakhir untuk kelas 3 ini habis ini kita akan ketemu habis uas ya habis uas itu insya Allah kita akan ketemu di triot lagi Mbak Marini udah nanti saya cek ya Mbak Marini boleh nanti saya cek mohon maaf kali ya kalau bisa yang kelewatan ya kelewatan-kelewatan silahkan PM saya ya tapi saya usahakan biasanya yang kelewatan itu yang gak tepat waktu mengumpulkannya jadi ketumbuk-tumbuk gitu kalau tepat waktu mengumpulkannya di jam yang kemarin pasti sudah ada nilainya soalnya saya langsung nilai kemudian saya masukkan tuh ya ya Mbak Marini nanti saya cek ya oke teman-teman kita akhiri ya terima kasih terima kasih sudah bergabung di kelas Bahasa Indonesia semoga ini bisa latihan-latihan soal ini bisa memberikan tambahan ilmu ya bisa menjadi bekal nanti di UNPK dan semoga cepat lulus ya lulus semua insya Allah ya diusahakan lulus semua nanti ada tujuh mata pelajarannya yang diujikan untuk UNPK masing-masing itu biasanya soalnya 50 khusus untuk matematika soalnya 40 masing-masing soal itu nanti waktunya 2 jam ya dilaksanakan 2 hari yaitu hari Sabtu sama hari Minggu kalau tidak salah nanti UNPKnya itu Mei tanggal Mei pokoknya awal-awal awal-awal Mei Maret April Mei ya kalau tidak salah tanggal 45 eh salah 56 kalau tidak salah loh ya ini masih masih dibahas masih diperbincangkan masih kita bahas kalau tidak salah tanggalnya 5 dan 6 Mei 2018 ya jadi kita latihan tri oh soalnya yang yang kemarin itu yang kemarin itu kurang latihan juga sih jadi ada yang ada yang remedi jadinya harusnya kalau misalkan teman-teman banyak latihan banyak yang mengejakan seolah tidak remedi jadi cepat lulus semuanya tidak perlu remedi langsung langsung kita setor nilainya ke Jakarta kalau lulus semua berarti langsung ijazahnya dikirim tapi kalau ada yang tidak lulus berarti nunggu yang lain tunggu proses remedi makanya yang membuat lama itu seperti itu ya misalkan itu ada 10 orang 15 orang banyak ujian kemudian 10 misalkan 10 itu lulus kemudian yang 5 tidak lulus nah Jakarta itu tidak akan ngirim tidak akan ngirim ber tahap-tahap misalnya 10 orang dikirim juru berlima orang ijazahnya dikirim tidak bisa jadi harus bersamaan karena mereka daftarnya itu sama jadi kalau misalkan ada yang remedi berarti ya nunggu itu jadi makanya kenapa itu harus gimana ya harus benar-benar belajar gitu biar gak ada namanya proses remedi gitu jadi biar cepat prosesnya ya terus karena kenapa karena nilai yang kita peroleh itu yang mbak-mbak peroleh itu itu nanti masih digodok lagi di Jakartanya karena ijazah kita legal ya semua ijazah itu berasal dari kemencikbut kementerian pendidikan dan kebudayaan kalau misalkan ada yang bilang apa ijazahnya itu ijazah BPI Taiwan itu gak bisa digunakan itu salah ya karena ijazah kita resmi ijazah mbak-mbak ini sama dengan ijazah saya waktu di Indonesia perbedaannya kerennya itu kalau disini itu ada Taiwan kalau saya kan Indonesia waktu dulu ijazahnya ada yang ditanyakan lagi kah kalau tidak ada kita akhiri boleh ya tanya sembarang boleh nanti kalau sudah lulus SMA ini mungkin ada rezeki bisa lanjut ke UT bisa lanjut ke UT setidaknya kalau UT kan S1 UT itu kalau tidak S1 itu S1 jurusannya itu jurusan IPS misal ada komputer jurusan komputer kemudian jurusan ekonomi perbankan kalau gak salah ya jadi nanti kalau sudah pulang dari sini itu bisa dapat ijazah S1 kerja di Indonesia gak usah balik ke sini ya uangnya ada di sini ditabung dibuat modal usaha di Indonesia karena kenapa seenak-enaknya berada di negara orang itu masih enak di negara sendiri gak pingin kan sampai tua ada di sini pingin kan pingin ke Indonesia jadi sekarang waktunya menimba ilmu setelah selesai SMA ini kalau yang punya waktu punya rezeki silahkan lanjut ke UT kemudian nanti setelah S1 selesai bisa pulang ke Indonesia cari kerjaan di Indonesia yang lebih baik terus punya usaha punya modal ada cerita sedikit nih yang kemarin itu ada ya ini yang barusan lulus sempat cerita ke saya jadi dia itu pasif income jadi dia punya pendapatan tanpa dia harus bekerja aku tanya seperti apa kayak gitu siapa tahu bisa memotivasi teman-teman yang lainnya nah ternyata dia ikut perkumpulan kooperasi desa kalau tidak salah ya jadi sejenis dia itu membelikan kambing atau sapi ke tetangga-tetangganya yang mau yang mau berternak gitu ya jadi nanti bagi hasil gitu jadi uang yang didapatkan di sini nanti dibelikan ya mungkin ada saudaranya yang menghandle di indonesianya dibelikan kambing atau dibelikan sapi kemudian kambing atau sapi itu dirawat oleh tetangganya jadi sistemnya adalah bagi hasil itu bisa ya jadi intinya banyak cara lah gitu untuk mendapatkan pasif income pokoknya harapan saya itu teman-teman yang sudah di sini itu sukses semua ya pokoknya jangan sampai pulang gak bawa apa-apa gitu ininya ya kalau bisa pulang juga bawa uang dan juga bawa ganar ya terus kerja di indonesia gak usah balik lagi ke sini buat model usaha di indonesia sendiri sudah ya jadinya mbak curhat ini ini kayaknya mbak mas rian mbak rohimah mbak sunas mbak fatmawati lagi ulis ya lagi typing tapi tidak kelihatan tulisannya tidak padahal di sini kelihatan nulis yaudahlah oke teman-teman kita akhiri aja ya bawa istri yang banyak loh ya gak boleh istrinya yang satu aja istrinya di indonesia salah ya cepat pulang kemudian cepat berkumpul sama keluarganya gitu ya usaha di indonesia pokoknya jangan jangan lama-lama di sini lah kan gak mau sampai tua di sini jadi pulang ke indonesia bangun indonesia gitu deh pokoknya ya teman-teman oke terima kasih ya teman-teman atas gadirannya terima kasih sudah bergabung di kelas saya di kelas bahasa indonesia dari kelas 3 semester 1 ya hingga sampai saat ini jika ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri sampai jumpa di hari jumat untuk uasnya ya saya akhiri wabilahi taufiq wadidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati